Pempatah mengatakan kehidupan itu seperti bumi yang berputar, hari ini di atas boleh jadi besok ada di bawah. Demikian juga yang dialami sama 4 negara berikut ini. Keempat negara ini sebenarnya kaya dengan kandungan minyak, bahkan mereka sempat berjaya sebagai negara yang makmur. Namun seketika nasib mereka berubah 180 derajat, dan berikut 4 negara yang kaya dengan minyak tapi sekarang kondisinya miskin. Di posisi pertama ada Venezuela. Venezuela menggantungkan pendapatan negaranya dalam sektor minyak bumi. Dulu memang Venezuela ini jadi negeri impian karena kekayaan minyaknya, tapi semua itu berubah drastis ketika harga minyak terus anjlok beberapa tahun ini. Praktis pendapatan negeri Ratu Kecantikan ini menurun drastis, dan kini Venezuela terancam bangkut dengan hutang di mana-mana. Di posisi kedua ada Nigeria. Senasib dengan Venezuela, Nigeria jadi negara yang terdampak dengan turunnya harga minyak dunia. Alhasil Nigeria harus menerima nasib menjadi negara yang miskin dengan jeratan hutang hingga 9 miliar. Berikutnya ada Iraq. Siapa yang tak kenal dengan negara yang satu ini? Negeri di Teluk Arab ini mengalami krisis yang belum berakhir. Selain karena gempuran perang di dalam negeri, turunnya harga minyak juga ikut merubah nasib negara yang dulunya kaya raya ini. Kejayaan Iraq pudar, bahkan Iraq masuk dalam kategori negara miskin menurut UNDP PBB dengan persentase warga miskinnya mencapai 23% atau 33%. Di posisi terakhir ada Angola. Angola memang tidak pernah kehabisan kandungan minyak, tapi Angola harus takluk dengan harga minyak yang terus merosot tajam. Negeri kecil ini masuk dalam kategori negara termiskin di dunia versi PBB. Kemiskinan Angola menyentuh angka 23% atau 24 juta jiwa. Kelaparan dan kekeringan kerap kali dialami oleh negara yang berada di benua Afrika ini. Angola harus menerima kenyataan bahwa minyak di negerinya tak cukup membantu mempertahankan kejayaan Angola hingga kini.